Bangsa Jepang memiliki banyak budaya tradisional dalam bidang kesenian. Salah satunya adalah taiko yang merupakan sebuah alat musik pukul yang dimainkan dengan membutuhkan energi dan kekuatan otot. Seperti apa kesenian taiko ini diperkenalkan di Surabaya? Berikut liputannya. Irama musik dan aksi panggung para pemain yang atraktif ini menjadi salah satu ciri penampilan para pemain taiko. Dram besar yang dimainkan dengan cara dipukul berdasarkan hitungan tertentu merupakan salah satu alat musik tradisional bangsa Jepang yang hingga kini masih terus dimainkan di Jepang. Taiko bisa dimainkan bersama alat musik lainnya seperti samisen atau alat musik dawai asal Jepang yang memiliki tiga senar dan dipetik menggunakan sejenis pik yang disebut baci. Tingkat kesulitan memainkan taiko adalah harus memiliki tenaga yang kuat untuk memukul drum. Sejak lama berjalan, saya tidak mengalami diet juga seperti ini. Taiko sendiri masih menjadi salah satu alat musik tradisional yang banyak digemari oleh anak muda Jepang. Banyak anak muda penikmat musik J-pop menggunakan taiko sebagai bagian dari kolaborasi musik yang mereka mainkan. Peminatnya cukup banyak, apalagi sekarang generasi muda itu mereka kan biasanya mendengarkan J-pop, lagu-lagu J-pop. Ada juga beberapa yang pakai alat tradisional Jepang juga seperti taiko. Jadi memang peminat terhadap alat musik tradisional Jepang juga menurut saya cukup tinggi. Pertunjukan para pemain taiko yang didatangkan dari Jepang ini merupakan salah satu rangkaian acara Japan Week 2018. Acara ini digelar oleh Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya sebagai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia. Acara akan berlangsung hingga tanggal 28 Januari untuk menunjukkan kebudayaan dan kesenian Jepang lainnya. Ardya Putri, Surabaya Ardya Putri, Surabaya